oke teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini untuk untuk belajar ini ustaz jawab ustaz berikan jawaban yang benar ustaz terkasih jawabannya benar dari latihan soal yang bahasa arab saja ya insyaallah bahasa jawa insyaallah lebih mudah lah daripada bahasa arabnya ya ini bahasa arab saja ini bahasa jawa kalian cari sendiri lah oke teman-teman ini langsung aja ustaz jelaskan disini ya oke ustaz jelaskan disini mengenai untuk nomor 1 dari nomor 1 sampai nomor terakhir insyaallah ya untuk yang pertama ini teman-teman ini yang pertama mahadihi ini kan ada gambar takalam waktub ya berbicara lah dan tulislah apa yang kau ketahui tentang gambar ini di bawah ini ya begitu kalau ada pertanyaan mahadihi berarti ini kan madrosa ya ya jadi ini kamu jawab dengan apa hadihi madro madrosa mahadihi yang pertama kali adalah hadihi madro madrosatun gitu ya ini harus kalian ketahui seperti ini nah begitu ini jawaban yang pertama teman-teman ya sekarang jawaban yang kedua ainel madrosatu sebagaimana kita ketahui disini ini kan kalau kita berbesar ini saya ingin gak bisa diperbesar ya berarti disini aja ini disini ada jawabannya teman-teman cari disini ini kan ada jawabannya ini ya ainel madrosatu berarti tanya tentang jalannya gitu ya jawabannya jalan apa itu syari' ya ainel madrosatu bisyari' ya bentar-bentar ini kok tulisannya jelek ya jadi ainel madrosatu almadrosatu bisyari' gitu ya jawab almadrosatu ya cara jawabannya begini almadrosatu bisyari' ya anjas moro bisyari' anjas anjas moro gitu ya begitu anjas anjas moro begitu caranya ya jawab oke sekarang pertanyaan yang ketiga ma rogmul madrosa rogmul madrosa begitu ya cara jawabnya rogmul madrosa rogmul madrosa nah caranya jawabnya begini teman-teman ya seba'ata ashar ila tisa'ata ashar begitu caranya jawabnya ya oke sekarang pertanyaan yang keempat fi ayati madinatin al madrosa di kota mana madrosa kita itu ya pola darussalam itu ya oh iya untuk tambahan kalau ada pertanyaan mahadihi nanti tolong dijawab al madrosa al mutawasito al falah darussalam al madrosa al mutawasito al islamia al falah darussalam harus jelas harus lengkap ya menjawabnya ya untuk pertanyaan nomor satu tadi ini tambahan dari ustad selanjutnya fi ayati madinatin al madrosa di jalan apa eh kok di jalan apa di kota apa al madrosa al mutawasito al islamia al falah darussalam itu ya wawafi madinati siduar cofi madinati begitu ya jawabnya begitu fi madinati siduar siduar ju nah begini jawabnya siduar ju begitu teman-teman ya sekarang yang terakhir mau rogmul hatif dihadir mau terus berapa nomornya untuk sekolah kita ini nah tulisnya disitu rogmul hatif begitu ya cara menjawabnya rogmul hatif lihadir madrosa rogmul hatifi rogmul hatifi lihadir madrosa gitu ya lihadir madrosa ini jawabnya lihadir madrosa lihadir madrosa lihadir madrosa tulis disitu shiver salasa wahid samania sita sabah isnen samania isnen sama niya begitu caranya jawabnya teman-teman ya oke sekarang pertanyaan yang kedua ikru hadil fakorot sumajib asilatahu ya asilatan ya sumajib al-asilah tahtaha suanyatan ya gitu teman-teman nah ini cara menjawabnya adalah dengan kita memahami bacaannya teman-teman ya yastaikidu ahmad fisaati asania warubah ya gitu ya ini yastaikidu ahmad fisa asania warubah yusolli selanjutnya apa itu yusolli ahmad at-tahajud rakataini ini langsung kita jawabnya pertanyaan lah mata jastaikidu ahmad kapan ahmad bangun pagi atau bangun dari tidur fisaati asania warubah tulisannya bagaimana fisaati asafisaati ya asania warubah ya warubah begini warubah gitu ya oke terus yang kedua langsung aja ya mata mata soalah ahmad at-tahajud soalah ahmad at-tahajud wawafisa asania wawafisa warubah saasania warubah subahan ya ini jawabannya disini jamnya sama jam 2 lebih 15 asania warubah tadi ya sama kamrokatan wawafisa yusolli tahajud wawafisa kamrokatan rakataini walwitru rakatan wah wahidhan dia solat 2 rakaat dan witirnya 1 rakaat begitu ya oke teman-teman lanjut mada ya'amalu ahmad bisa'ati as-salisa wanis bisa'ati salisa wanis shola ahmad shola as-subah ya rakataini filmas filmasjid itu jawabannya itu shola ahmad ya shola ahmad ya as-subah filmasjid rakataini biljama'ah gitu ya itu jawabannya dari situ teman-teman oke jadi jam ini ahmad shola sholat apa sholat subuh shola ahmad subah ya shola ahmad as-subah sholat shola shola ahmad as-subah filmasjid biljama'ati ya gitu ya rakataini 2 rakaat kan gitu ya teman-teman ya oke lanjut mada ya'amalu ahmad bisa' as-salisa war wanis dari sholat subuh kam juz'an kor'ah ahmad al-qur'an kor'ah ahmad al-qur'an juz'aini dua juz ya begitu ya kaya fayatabu ahmad ilal madras birukubi birukubi as-sayyaron dengan menaiki mobil gitu ya teman-teman ya oke lanjut amin lanjut sekarang pertanyaan yang ketiga yuk udah adakhil hurufa an-lan an itu akan lan itu tidak akan pernah li itu untuk fi hadil jumal di di bawah ya masukkan huruf-huruf an yang artinya akan lan itu tidak akan pernah li itu untuk fi hadil jumal di bawah di kalimat berikut ini al-ustad yadabu ilal madras hati ustad pergi ke sekolah nah ini yang cocok adalah li untuk kan untuk liu'allima ini jangan jangan sampai kita apa ya jangan sampai lupa wasanya yu'allimu karena kemasukan li disini maka menjadi apa yu'allimu menjadi yu'allima ingat terakhirnya fatha semuanya kata-kata kerja disini yunaddimah yazro'ah tu'alijah yadbaho semuanya belakangnya fatha kemasukan anlan dan li asurtiu yang tadi kan li ini ya li jawabannya asurtiu yunaddim polisi itu mengatur siswa-siswa di sekolah kan gak mungkin masa polisi ngatur anak sekolah kan berarti jawabannya adalah lan ini lan asurtiu lay yunaddimah begitu ya lan ini jawabannya nomor kedua adalah lan begitu ya sekarang nomor tiga al-fallahu yuridu ayyaz arruzza fil mazro'ah berarti ini apa cocoknya adalah al-fallahu yuridu an ini cocoknya ya an itu yang ketiga sekarang yang keempat dahabat atau wibatu seorang dokter perempuan itu pergi ya ilal mustaf ke rumah sakit ya ini berarti li li tu'alijal mardah untuk menangani pasien-pasien yang sakit at-tabahu yadbahu seorang koki yadbahu masak makanan di tengah jalan berarti kan gak mungkin gitu loh berarti apa ini tidak akan pernah berarti jawabannya lan disini lay yadbahu begitu ya jawabannya layyadbahu at-tabahu layyadbahu at-tabahu file file view was at-tabahu begitu ya oke teman-teman sekarang kita bahas yang tentang warna-warna oke kita geser dulu ya kita geser dulu sesuai dengan ada yang tanya anu jawabannya apa ustad nah ini ustad jawab sekarang semuanya ya begitu biar jelas nah sekarang yang nomor 4 tentang warna-warna karena laun liwa Indonesia adalah warna benderas negara Indonesia disini jawabannya adalah apa ahmar wah begini ahmar ini ya yang pertama ini apa ahmar ahmar wa abiat ya merah ya putih abiat abayadu nah begitu ya itu jawabannya pertama terus yang kedua sekarang ntar nih yang kedua kita geser dulu ya oh iya gak perlu deh nah ini sudah bisa nih ya yang kedua laun liwaif apa ini surinamo surinamo nah kalian harus menguasai warna-warna nanti bisa jadi ini bukan surinamo palestin mungkin ya sesuai dengan gambarnya nanti laun liwaif surinamo nah apa ini berarti ahdor ahdor ijo ya ahdor wa abiat wa abiat wa ahmar nah gitu ya berarti ahdor ijo wa abiat putih wa ahmar itu warnanya apa itu wahmar itu merah ya yang terakhir kuning wa asfar asfar itu pakai shot ya as faru gitu teman-teman ya sekarang selanjutnya nomor tiga sekarang indi ribatul unuqis saya memiliki dasi biru ya launuhu ah azrok ini yang nomor tiga ya azrok azrokku berarti azrokku itu biru ya teman-teman ya begitu oke selanjutnya nomor 4 sorot sayyya rotu abi ya sorot itu adalah adalah sorot itu menjadi sama dengan kana ya sorot sayyya rotu abi adalah warna dari adalah mobil ayahku khudro alaw khudro al bukan khudro ya itu warna apa ini warna ungu berarti banaf sajiya banaf sajiyata ya oke persmering aja biar cukup banaf sajiyata nah banaf saji banaf saji yata launi nah begitu ya karena banaf sajiyata karena disitu khudro khudro ya khudro karena sayyara itu kan perempuan ya jadi banaf sajiyata launi bukan banaf sajiyun banaf sajiyun itu untuk laki-laki ya begitu teman-teman selanjutnya yang terakhir adalah inna samsa inna samsa lounuha apa matahari warnanya apa as asfar tulis itu asfar ya asfaro gitu ya oke teman-teman sekarang yang soal yang kelima ya akmilal jumal al-atiyata sohiyatan nah ini harus disempurnakan kalian sempurnakan dengan bahasa retorite bahasa Arab kalian sendiri ya disitu ya ada sodiki kalau laki-laki apa berarti cari nama untuk laki-laki disini ya atau kalau ada sudah ada disini cari aja ada gak oh ada ternyata salim tulis aja disini salim gitu ya huah nah ini tentang profesinya salim apa disini nah kamu baca dulu konteksnya disini kamu baca dulu supaya ketahuan salim ini seorang apa gitu loh profesinya ternyata apa tilmidun kan tulis aja disini tilmidun gitu teman-teman tilmidun gitu ya oke lanjut huah tilmidun hada sodiki ismu salim disini ada salim huah tilmidun tulis disitu tilmidun wawiyadawilan madursati berapa hari dalam suatu pekan khumsata ayam pokoknya begitu ya khumsata khumsata ayam tulis disini khumsata ayam fils bu liat alama untuk belajar ad-durus al-islamia untuk membelajar belajar-belajar berbasis islam walayyadawilan madursati dan dia tidak akan pergi ke madursa atau sekolah fi yawmil di hari apa dia tidak pergi ahad boleh sabtu boleh tulis disitu li'annahu kenapa li'annahu yawmil utlah utlah itu libur gitu teman-teman utlati pakai tok ya utlati ditulis disini utlati utlah itu libur karena hari ahad itu hari libur sabtu dan ahad boleh sabtu boleh ahad disini jawabannya gitu ya wa'idhabus salim ilah kemana perginya salim li'annahu yuridu ayah la'aba kerota seliat karena dia kepingin bermain karena dia kepingin ingin yuridu anil kan kepingin ya dah apa ini ya la'aba yaitu bermain bola tangan atau volley berarti disini jawabannya apa disini jawabannya apa al-maydan al-maydan itu kan lapangan gitu teman-teman ya al-maydan ya gitu oke next sekarang nomor 6 ayin ilah as-sulasi al-mujarodah tentukan kata-kata kerja yang terdiri dari 3 huruf wal-mazidah dan yang lebih dari 3 huruf gitu ya nanti ditulis disini teman-teman nah ini yang pertama kan usulah al-af'al as-sulasi al- al-af'al as-sulasi al-mujarodah tulis disini yang mazid tulis disini nah disini udah jelas ya usulah tipiskan ya istagbalah ini ditulis di bawah sini karena ini termasuk adalah mujarod apa ya al-mazidah maksudnya ya mazidah tulis disini yang lebih dari 3 huruf oke kita lingkari ya kita kasih warna hijau hijau ini ini lebih dari ini lebih dari 3 huruf yang hijau gitu teman-teman ini juga ya ini juga ya semuanya berarti ya yang sulah sil-mazid berarti gak ada ini gak ada kosongin aja begitu ya nah nanti diujian seperti itu aja ya caranya begitu teman-teman ya dilihat ya begitu ya diperiksa mana yang sekiranya bisa untuk dijawab dijawab aja nanti pokoknya yang terdiri dari 2-3 huruf itu kan kayak apa kayak amilah ya apalagi dahaba itu 3 huruf dahaba kan gitu ya dilihat dari pendengaran kita aja sudah ketahuan teman-teman ya kayak lagi apa roja'a roja'a pulang terus apa lagi contohnya lagi adalah akala makan ini kan 3 huruf ya terus apa lagi zaro'a nah 3 huruf kan begitu itu termasuk selhasil mojaroda yang atas ini teman-teman ya yang atas ini kalau kayak istama'a istama'a ini kan lebih dari 3 huruf berarti itu tulis di sini gitu ya oke teman-teman kita lanjutkan aja ini masih banyak ini masih ada 4 macam pekerjaan yang belum kita selesaikan oke lanjut ya ini untuk bekal kalian nanti mempelajari ujian ujian sekolah sekarang rubahlah beberapa kalimat di bawah ini dengan memperhatikan ahbar kabar-kabar dari kana dan teman-temannya kana ini ciri-ciri hasilnya adalah kana itu adalah menjadikan isim kana kayak apa Muhammad Naimun Naimun Muhammad Naimun Muhammad Naimun Muhammad itu muptada ini khobar gitu ya ini muptada ini khobar kata yang ada di depan dan ini adalah khobarnya ya kata yang menjelaskan muptada ini ini khobar kata yang menjelaskan muptada nah ini teman-teman kalau dia kemasukan kana di depannya kana muhammadun dun na yang awalnya dari naimun itu menjadi naiman kenapa karena ini adalah model daripada khobaruka kana ini isim kana isim kana itu adalah kata sebuah kata benda yang datang langsung setelah kana ini namanya isim ismu kana kalau ini artinya khobarukana khobarukana itu mesti fathatan win gitu ya kana kalau tidak ada kana kalau tidak ada kana kan bunyinya muhammadun naimun setelah kemasukan kana dan teman-temannya soro bata zala asbaha amsa adaha semuanya nanti menjadi fathatan win khobarnya ini khobarnya ini menjadi fathatan tanwin begitu teman-teman nah kita disuruh untuk membuat seperti itu gitu ya contoh disini adalah apa disini kana kana til miduma mahirun menjadi apa kana til miduma mahirun nah begini teman-teman biar jelas ustad ganti ya warnanya ya merah aja biar jelas ya begitu teman-teman ya ini biar jelas ustad ganti merah ya jadi ini awalnya tadi kan kana kana til miduma apa kana til miduma mahirun nah ini kan harus kita revisi jadi apa kana til miduma mahirun begitu mahirun ditulis disini nanti ya cara menjawabnya seperti itu teman-teman kana til miduma mahirun ya begitu ya atau tulis nomor satu tulis aja disini mahirun satu mahirun begini ya cara menjawabnya seperti itu ya terus apa itu sorot a'i satu muda risa tan begitu karena kemasukan apa itu kemasukan sorot kan ini ya ada sorot ini kalau tun jadi salah jadi yang betul adalah nomor dua adalah apa muda risa muda risa tan begitu teman-teman muda risa tan nomor dua seperti itu asbahal muslimuna karena ini jama farihuna menjadi apa nomor tiga farihina gitu ini jama ya farihina gitu teman-teman nomor tiga ya nomor empat apa batal ustadu maridon tadi malam ustadu telah sakit maridon menjadi mari maridon berarti nomor empat itu jawabnya adalah mari maridon itu ya selanjutnya amsel waktu dahiban waktu sore waktu itu telah pergi seolah-olah waktu itu telah pergi tapi apa nomor lima dahiban gitu teman-teman dahiban dahiban gitu ya atau dahiban gitu dahi dahiban oke ya merima seperti itu oke sekarang jawaban untuk nomor pertanyaan nomor 9 hati asma al-musul hati asma al-musul al-ala'iqoh berilah kata penghubung yang berarti yang ya al-ladi 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 fil-ayatil at-talia di ayat-ayat berikut ini kan gitu ya idina syiratul mistakim jawabannya syiratul ladina disini jawabannya al-ladina teman-teman ya fatakun naro al-ladi ya nomor 2 ini apa al-la al-ladi oke ya al-ladi terus apa lagi nih masaluhum kamasalilladi al-ladi itu jawabannya teman-teman ya al-ladi lanjut nomor 4 narollahilmukodah al-ladi gitu ya al-ladi cara jawabannya begitu teman-teman nanti tolong dikasih nomor dan jawabannya nomor 5 al-ladi ini cara jawabannya seperti itu yang jelas arokatnya pakai ballpoint yang pakai pensil Ustaz tidak akan koreksi selanjutnya nomor 5 nomor 5 nanti berarti jawabannya apa al-ladhina kan gitu ya al-ladhina al-ladhina begitu caranya jawab nomor 10 sekarang nomor 10 ini yang terakhir ya insyaAllah teman-teman baddil asifat ila asma'i tafdil gantilah sifat-sifat yang ada disini hakimun menjadi ahkam menjadi apa ismu tafdil ya bagaimana caranya yaitu dia polanya adalah fatha ada alifnya juga ya kabirun menjadi akbar gitu ya sukun fatha dumah ingat-ingat polanya seperti ini teman-teman ya gitu hakimun menjadi ahkam al-ladhina biya hakimil hakimin ahkemil hakimin gitu ya jawabannya untuk nomor 2 adalah ak kabirun jadi ak akbar gitu ya akbar tulis akbar eh keliru ya tulisnya kok begitu sih nomor 2 akbar akbar nomor 3 sekarang nomor 3 jawabannya adalah apa itu kola alam akullakum ini alimun menjadi aklamu begitu ya aklamu yang jelas ya tulisannya teman-teman ya begitu aklamu ghaibas samawati wal'at ila akhiril ayah nomor 3 sekarang nomor 3 sudah tadi ya sekarang nomor 4 innasya niakawal batir menjadi apa nomor 4 menjadi apa ab abtar gitu ya batir menjadi abtar gitu abtar ya begitu ya nomor 5 terakhir sekarang nomor 5 nomor 5 itu apa ikro warob bukal karim karimun menjadi ak akrom mungkin itu teman-teman bahan untuk belajar ya oke itu aja dosa teman-teman kurang lebih ya mohon maaf selamat mari kita awali akhir dengan belajar alhamdulillah 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 assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan bisa membantu dalam belajar amin